Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daud Ahmad menyatakan pihaknya pun tengah berupaya agar vaksin tersebut bisa tepat sasaran terutama bagi tenaga kesehatan yang pada tahap 1 belum tervaksinasi TNI, Polri, ASN garis depan wartawan hingga Lansia Nah, kemudian sehingga dengan itu pada tanggal lukun tiba yang lalu kita di-drop lagi vaksin dari pusat di-drop sekitar 1,2 juta lebih dan diperhitungkan itu kira-kira cukup untuk 570 ribu orang 571 ribu orang ya, sesaranku nah, 571 ribu orang itu kita kan harus harus milih-milih siapa dulu karena menurut cekatan di tahap yang sekarang itu itu jumlahnya ada di Jawa Barat ini jumlahnya ada 6,599 juta orang sesaranku vaksin tadi baru datang ke 570 ribuan Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Marion Siagian menyatakan berbagai cara telah dilakukan masing-masing institusi terkait untuk menampung pendaftaran masyarakat yang tergolong sebagai pelayan publik dan Lansia tapi bagi masyarakat yang belum terdaftar padahal masuk dalam golongan tersebut bisa langsung mendatangi Dinas Kesehatan setempat untuk mendaftarkan diri dari apapun-apapun media dari Dewan Peks dan lain-lain untuk membaikkan solusi ada juga yang kita menemukan seperti kemarin Lansia dan Lansia nah kita berharap di masyarakat umum ini kita memakai data di Sementara Capi jadi sebenarnya sekalian lagi masyarakat umum kita belum bersama dengan oleh kemudian kesehatan tapi saya berharap data yang paling ini kan data dari Sementara Capi sudah jelas kita ada kemudian kalau kita lihat lagi atau mudahan-mudahan ya maksudnya apa namanya pendaftaran mata kita bolehkan ya cuma kendalanya memang tak harus memperkuat tim FMI kami ya orang kesehatan jadi ketika datang belum ada namanya sistem kita yang akan mengentrikan ya jadi tidak sudah apa-apa tidak sudah kuatir jadi pada tahap-tahapnya akan ada proses-proses perdagangan yang nanti dibuatkan oleh dari Sementara Capi berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat NAKES yang sudah divaksin pada dosis pertama tahap ke-1 mencapai 92,6% dan dosis kedua 56% vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Jawa Barat pun ditargetkan selesai pada pekan ketiga Maret 2021 Budi Hartati Bandung TV